Welcome to Book of Doing, Book of Doing. Book of Doing Menarik menurut saya, kenapa? Karena ini mengajarkan kita tentang bagaimana karyawan terbaik bekerja lebih sedikit, tapi bisa memiliki hasil lebih baik dan pencapaian yang lebih tinggi. Selamat siang semua listeners, selamat datang dalam program Book of the Week. Ini adalah sebuah program yang tentu saja bisa Anda jadikan sebuah referensi untuk memilih buku yang kira-kira ingin Anda baca di minggu ini. Saya Tasya Rostama akan menemani Anda bersama dengan buku dari Morten T. Hansen dengan judulnya Great at Work yang sudah ada di tangan saya. Di siang hari ini, semua listeners, saya berkesempatan untuk berbincang bersama dengan editornya Mas Adinto Fajar yang sudah bergabung. Selamat siang Mas Adinto. Halo, selamat siang Mbak Tasya dan para pendengar semua. Wow, ini kita ngebahas soal buku yang bestseller lagi nih Mas. Buku paling laris versi Wall Street Journal, luar biasa. Tapi sebelum kita bahas bukunya gitu ya, saya pengen nih tahu pandangan seorang Mas Adinto sebagai editor gitu. Gimana sih rasanya menjadi editor buku yang paling laris gitu ya, versi Wall Street Journal. Ini kan buku yang kalau bisa lagi dibilang ditunggu-tunggu gitu kan. Nah, silakan Mas. Ya, sebenarnya biasa saja ya, karena buku tersebut, ya dalam arti biasa saja karena prosesnya sebenarnya ya sama saja ya. Kita tetap harus mengedit, tetap harus merjemahkan dan semacamnya lah. Tetapi untuk sisi lain sebenarnya lebih pada tantangan ya, tantangan untuk ya membuat supaya buku ini bisa benar-benar diterima oleh masyarakat Indonesia. Ya, jika memang ini sudah menjadi buku yang laris di Amerika misalnya, ya selalu ada tantangan gimana caranya supaya buku ini pun juga bisa diterima oleh masyarakat dan budaya di Indonesia. Dan itu sebenarnya yang lebih, ya silahnya lebih apa ya, pengalaman yang mendebarkan, pengalaman yang exciting untuk seorang editor. Ada ini nggak sih, kiat-kiat khusus gitu yang dilakukan ketika mengedit buku ini gitu ya, especially apa perlu puasa dulu tujuh hari tujuh malam gitu kan, bahkan kemenyan. Mungkin ada nggak sih masa dulu? Oh tidak, tentu. Tapi begini, sebenarnya persiapannya lebih pada bagaimana caranya supaya buku ini tidak hanya sekejar masuk ke toko buku, tetapi benar-benar bisa diantisipasi oleh masyarakat. Ya, saya sih berusaha supaya bagaimana caranya saya bisa terus-menerus mengenalkan misalnya lewat media sosial, atau misalnya lewat tulisan-tulisan di blog, atau kita menium-mingung sedikit melalui perbincangan, melalui klub-klub baca dan semacamnya. Dan itu sebenarnya lebih menyenangkan ya, karena itu artinya sebuah buku itu dipandang sebagai sebuah arena untuk mengalami ya, mengajak para calon pembaca untuk mengalami semu-semu, tidak sekedar membeli. Iya, baik. Karena menarik ya, Mas Adinto, dimana seorang editor ini ketika menerjemahkan gitu, atau membuat buku yang sebelumnya sudah laris gitu di luar negeri, agar bisa diterima di Indonesia. Menyelami pikiran seorang Morten T. Hansen, mudah nggak sih? Gimana ya, kalau saya bilang mudah nanti. Morten T. Hansen ini orang yang sangat cerdas ya, dan tidak, saya rasa di Indonesia masih belum terlalu banyak orang yang masuk ke bidang manajemen pegawai seperti ini yang memang, apa ya, dia itu berimbang gitu loh. Jadi dia itu, kalau kita mau menilami Morten itu dia seorang tokoh yang sangat imbang, dalam arti begini, imbang dalam hal dia paham cara memotivasi orang, sekaligus dia tahu aspek atau dimensi ilmiahnya. Banyak orang itu bisa, misalnya kayak bapak saya atau ibu saya itu bisa memotivasi saya, tapi dia nggak tahu misalnya latar belakang akademiknya apa, kalau dibilang kamu harus kerja cerdas, atau kamu harus makan sayuran setiap hari. Jadi dia tahu, memotivasi tahu tapi nggak tahu akademiknya. Begitu pula di Indonesia ini ya. Nah, kelebihan Morten itu adalah dia itu bisa memotivasi, dalam arti buku ini tidak sekedar buku yang isinya sekedar teori-teori, tapi dia melengkapi dengan hasil, dengan apa namanya, cerita-terita yang sangat relevan dan sangat menarik, dan dijamin ini suatu cerita yang sangat baru ya. Lalu di sisi lain, lain motivasi, dia juga melakukan riset. Dia melakukan riset, disini tertulis sampai riset selama lima tahun terhadap lima ribu manajer. Jadi dia itu ada hitung-hitungannya, ada statistiknya, dan itulah yang sebenarnya membuat buku ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Karena ketika dia bilang, ayo kita kerja cerdas, jangan sekedar kerja keras, lembur setiap hari, nggak sekedar kata-kata yang kosong gitu. Sebenarnya orang kan suka bilang gitu, kerja cerdas, tapi persisnya seperti apa, lalu latar belakang statistiknya seperti apa, berapa persen orang yang melakukan langkah-langkah revolusioner seperti itu, berapa persen yang sukses, dan berapa persen yang gagal, dan mana yang membuat itu gagal itu semuanya harus ada, harus terlampir, harus dikeliti dengan sahih. Artinya dapat bertanggung jawabkan, dan itulah kelebihan Morton di Hentra. Baik, jadi nggak cuma bluffing gitu ya Mas Adinto. Ada risetnya, ada penelitiannya, ada buktinya juga dilampirkan di buku ini. Jadi legit banget gitu, kalau misalnya teori-teori yang diungkapkan ya, ini loh ada buktinya. Jadi nggak usah heran atau sangsi mungkin ya. Karena kan untuk buku-buku manajemen atau self-improvement ini kan butuh pengalaman yang berbeda-beda gitu, yang terjadi kepada setiap orang gitu kan, apalagi ketika diimplementasikan. Nah kalau misalnya ada beberapa buku mungkin yang nggak cocok sama si A, tapi buku ini ternyata cocok sama si B. Nah dari contoh-contoh yang mungkin diberikan oleh penulis Morton T. Hansen ini, ya mungkin saja bisa works di para karyawan yang membaca buku ini. Begitu ya Mas Adinto. Namun saya izin dulu ya, seorang kita untuk mendalami lagi buku ini. Dan dari seorang editor Mas Adinto yang saya penasaran bagaimana sudut pandangnya, yang sebenarnya ketika mengedit buku ini sebagai seorang editor, apa sih yang menarik gitu ya dari buku ini yang bisa dicermati oleh smart listeners dimanapun berada. Tapi saya izin jidah dulu sejenak smart listeners tetap bersama kami untuk kita jidah dulu sebelum kita membahas lebih dalam buku Great at Work, bagaimana karyawan terbaik bekerja lebih sedikit, memiliki hasil lebih baik, dan pencapaian yang lebih tinggi. Kami akan kembali. Beragam bisnis semakin berkembang di era digital. Semua berlomba mencapai penjualan tinggi, mendapatkan konsumen sebanyak mungkin, dan perlombaan masih terus berlangsung. Apakah Anda sudah siap dalam perlombaan tersebut, atau Anda masih terbuai dengan kemenangan masa lalu? Tingkatkan value proposition produk dan jasa Anda, dan jadikan Smart FM, sahabat terbaik Anda, untuk mendukung kemenangan Anda dalam perlombaan. Be smart with Smart FM Smart FM hadir di 10 kota di Indonesia, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Pekanbaru, Palembang, Banjarnasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Segera hubungi tim marketing Smart FM di 021-633-7783. Jadilah pemenang dengan produk dan jasa terbaik Anda, dan pastikan Anda memilih Smart FM. Smart FM Jakarta Business and Inspiration Smart Dishners, di tengah berbagai disrupsi, baik disrupsi milenial, digital, dan pandemi, kolaborasi antar brand semakin dibutuhkan. Alhasil, sinergi kolaborasi menjadi keniscahayaan. Indonesia Brand Forum atau IBF 2022 Conference berhasil memotret 30 kolaborasi antar brand terkemuka di Indonesia. Marketer wajib tahu bagaimana kolaborasi menjadi strategi kunci dalam memenangkan persaingan yang semakin ketat dan kompetitif. Indonesia's Top Brand Collab Champions Winning Through Competition, Not Competition 19-20 September 2022 silakan untuk pendaftaran di www.brandforum.id atau WhatsApp 0819-3071-9506. Kami ulangi, 0819-3071-9506. Hai Smart Listener, sudah tahu belum? Kini Anda bisa menyaksikan Smart FM? Iya, menyaksikan. Jadi, sambil mendengarkan programnya di radio, kami juga hadir live di Facebook, Radio Smart FM. Klik Fan Face Facebook, Radio Smart FM. Smart FM, Business and Inspiration. Pastikan ya, Anda bersama-sama kami melalui live Facebook. Welcome to Book of Doing. Book of Doing. Terima kasih Smart Listeners untuk Anda yang masih bersama kami dalam program Book of Doing di siang hari ini. Di minggu ini, saya membawa sebuah buku yang ini cocok sekali kalau Anda adalah seorang karyawan mungkin yang ingin mengimprove diri Anda. Anda bisa untuk membaca buku Great at Work, bagaimana karyawan terbaik bekerja lebih sedikit, memiliki hasil lebih baik, dan pencapaian yang lebih tinggi. Saya masih bersama dengan editornya, Mas Adinto Fajar, karena kita tidak mungkin ya bertemu dengan penulisnya. Tapi mungkin bisa loh Mas Adinto. Siapa tahu Pak Morten T. Hansen mau gitu kan ngobrol langsung bersama kami di Smart FM. Mas Adinto, kalau dilihat gitu ya dari sisi seorang editor gitu kan, ketika mengulas buku Great at Work ini, sebenarnya tujuan dari penulis itu apa sih gitu, membuat bukti. Apakah karena melihat bahwa sekarang, kayaknya karyawan ditutupnya untuk hard work, hard work gitu kan, kerjanya harus ekstra, terus yang keras gitu kan, padahal kita tahu bahwa ada juga kerja cerdas, dan juga kerja cermat. Nah, Mas Adinto, bagaimana sudut pandang Mas Adinto seputar tujuan ya? Jadi begini, Morten T. Hansen ini, menulis buku ini sebenarnya berangkat dari pengalaman dia pribadi gitu. Jadi ketika dia masih sebagai karyawan muda, dia adalah lulusan, seorang lulusan dari London School of Economics, magister dari sana, dan itu tentu merupakan, apa namanya, kambus yang bagus ya, yang jelas-jelas lulusannya tentu sudah bisa dianggap berkualitas. Nah, tapi dia menyadari setapa, ketika dia bekerja di sebuah firma yang sangat baik juga, ternyata dia tidak sebagus rekannya. di awal-awal dia bekerja, itu dia pokoknya ingin menunjukkan performa yang baik dengan cara dia suka lembut, kerjanya lebih keras, lalu dia sampai kehilangan, apa namanya, sampai ditinggal oleh pacarnya, segala macam. Tapi ternyata, kinerjanya tidak lebih bagus dari temannya, yang ternyata temannya tidak pernah sama sekali lembut. Lalu dia penasaran sekali dari situ, karena itu artinya ada sesuatu yang keliru dari cara pandang dia. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, dia juga melihat ada sebuah fenomena yang terjadi di seluruh perusahaan, di mana paradigma mereka itu masih paradigma kerja itu harus, apa namanya, harus keras gitu ya. Itu namanya adalah fenomena yang dia tegak sebagai orange squeezing atau memeras jeruk. Kita berpikir, kita selalu berpikir bahwa ketika kita kerja keras, misalnya let's say 9 to 5, lalu 24-7, setiap minggunya gitu ya, setiap harinya 24-7 gitu ya. Itu ternyata tidak lebih baik, karena itu seperti orang yang memeras jeruk, mungkin sari-sarinya itu yang bisa keluar, bisa sangat berkualitas ketika diperas pada pertama kali. Tapi ketika itu diperas, terus sampai berulang kali dengan intensitas yang sama, itu ternyata dalam konteks pekerjaan, terasa itu tidak membuat performa itu stabil. Tapi itu malah semakin menurun gitu ya. Nah, dari situ si Morton T. Hansen itu ingin memberikan suatu solusi, yaitu dengan membuat riset sebenarnya bagaimanakah cara manajemen pekerjaan, terutama untuk karyawan secara perorangan, yang memang bisa menjanjikan produktivitas yang baik. Atau dengan cara yang sederhana, sebenarnya buku ini sangat sederhana, Morton T. Hansen itu ingin memberikan seni atau teknik untuk menampilkan profesionalitas. Sebenarnya profesionalitas itu seperti apa gitu. Dan itu tidak hanya terbatas pada, bayangan kita kan karyawan itu kayak semacam di kantor, di pabrik juga. Nah, di buku ini dia karyawan itu ya pekerja, dan pekerja dia siapapun, termasuk dokter, perawat, guru, dan bahkan orang-orang yang berbilang usaha. Sebenarnya dia juga ada, dia juga membuat riset tentang profesi-profesi seperti itu. Jadi, intinya buku ini sebenarnya lebih ke arah teknik atau seni untuk menjadi profesional. Baik. Nah, ini kakak seni untuk menjadi profesional, dan untuk menjadi profesional setiap pekerja, ya kita ditutup untuk menjadi profesional. Even itu latar belakang apa sebagai karyawan, kak? Berarti ini juga menjawab pertanyaan saya nih. Sebenarnya buku ini cocoknya untuk siapa gitu kan, Mas Adinto? Nah, tadi Mas Adinto sudah menjawab bahwa, oh ya, ternyata ini adalah buku yang cocok juga tidak hanya untuk karyawan, tapi juga untuk Anda yang ada di latar belakang apapun, termasuk juga pengusaha begitu, Mas Adinto. Betul, betul. Baik, baik, baik. Oke, saya izin ya untuk membacakan daftar isinya. Boleh, Mas Adinto? Iya, iya, silakan. Listeners, untuk Anda yang penasaran, mungkin daftar isinya yang ada di buku ini, buku yang terbit di bulan Mei tahun 2022. ini memiliki halaman kurang lebih 365, ini hanya isinya saja ya. Dan dengan daftar isi, yang pertama adalah rahasia meraih performa terhebat. Dengan bagian pertama, lihai dengan pekerjaan Anda sendiri, yang di dalamnya ada sub-bub, seputar kerjakanlah lebih sedikit, lalu terobsesilah. Yang selanjutnya adalah desain ulang pekerjaan Anda, jangan hanya mempelajari, buatlah pengulangan. Dan sub-bub terakhir di bagian pertama ini adalah P kuadrat adalah passion dan purpose. Wow, menarik nih. Saya nanti mau tanyakan ini, Mas Adinto. Karena passion dan purpose ini kadang-kadang menjadi sebuah hal yang dilupakan, gitu kan, kalau misalnya kita berbicara di dunia pekerjaan, gitu. Dan smart listeners, di bagian kedua, ini adalah pelihai bekerja dengan orang lain. Wow, di sub-bubnya ada para pemenang yang hebat berselisih dan bersatu, dosa-dosa, kolaborasi, dan di bab ketiga adalah lihai menjalani kerja kehidupan Anda dengan sub-bubnya adalah hebat dalam dunia kerja dan juga dalam kehidupan. Kemudian lanjutkan dengan epilog seputar perubahan kecil hasil besar, lampiran penelitian, bibliografi, catatan, dan ucapan terima kasih. Buku ini, apa ya, Mas Adinto? Menurut saya, bisa membahas semuanya, karena kalau dari babnya saja gitu kan, oke, berarti kita nih diberikan framing atau pandangan ketika kita bekerja sendiri dengan orang lain, dan juga akhirnya gimana sih bisa untuk mencapai kerja dan kehidupan yang lebih baik. Begitu ya, Mas Adinto? Iya, benar. Jadi memang itu kayak semacam tiga dimensi dalam istilah kerja cerdas, yaitu dimensi gimana kita bertanggung jawab terhadap pekerjaan kita sendiri secara individu, lalu bagaimana cara kita meraih hasil yang maksimal dengan relasi-relasi profesional kita, dan yang ketiga bagaimana, ini yang paling sering kita dengarkan saat ini, itu bagaimana mencapai namanya work-life balance. Jadi jangan sampai kita sukses di dunia pekerjaan, kita karirnya baik, tapi ternyata di kehidupan pribadi kita, di kehidupan mental kita, mental health kita, itu ternyata itu jadi korban. Itu menurut saya sangat kompleks, sangat menjawab semua. Baik, baik, baik. Ini yang kadang-kadang kita lupakan tadi ya, Mas Adinto, seputar apa namanya, purpose, dan juga passion. Ini saya izin untuk kita masuk ke bagian pertama nih, smart listeners. Di bab kelima adalah P-quadrat, passion, dan purpose. Boleh dong Mas Adinto diceritakan, di dalam buku ini, apa sih yang dibahas ya. Tapi izin dulu kita sudah, jangan dijawab sekarang, karena nanti takutnya terpotong kan, smart listeners jadi menangkap informasinya setengah-setengah nih. Nah, saya izin jendah dulu ya, Mas Adinto, untuk Anda smart listeners, ingin bergabung bersama kami, 0812 11 12 959, kami tersedia untuk Anda di WhatsApp, dan juga di akun YouTube channel kami, Radio Smart FM. Di sana sudah tersedia live chat yang bisa Anda ketik, dan juga simple, jika Anda ingin mengutarakan pendapat, mungkin Anda sudah membaca bukunya, dan sudah mendapatkan manfaatnya, mungkin sudah diimplementasikan, atau untuk Anda yang tertarik seputar buku ini, dan ingin bertanya lebih lanjut kepada Mas Adinto Fajar, selaku editor dari buku Great at Work, by Morten T. Hansen. Anda akan menunggu atensinya, dan kami akan kembali untuk sesi selanjutnya. Book of Duit Banyak hal baru di sekitar kita. This is my only favorite station. Nah, yang terbaru dari Smart FM? Anda bisa mendengarkan Smart FM, melalui aplikasi Jukes Music. Download melalui Play Store, dan Anda bisa mendengarkan Smart FM dengan mudah. Sekali klik melalui aplikasi Jukes Music. Download di Play Store, dan Smart FM bisa Anda dengarkan di manapun. Seluruh hari, seluruh night, right here, Smart FM Business and Inspiration, part of KG Radio Network. Thank you for always tuning in. Smart FM, business and inspiration. Part of the KG Radio Network. Semua serba berubah. Demikian pula program inspirasi pukul 7 malam di Smart FM. Kamis, Smart NLP. Artinya untuk orang-orang kita sebut normal gitu loh. Untuk orang yang normal, kayaknya respon kayak begini ini tidak lazim gitu loh. Jumat, refleksi sahabat PRIGS. Kalau kita membuat pembenaran yang banyak, itu berkaitan dengan excuse-excuse ya, berdalih. Sebetulnya itu hanya untuk menutupi, menutupi keadaan kita yang sebenarnya. Pastikan Anda menyima program inspirasi kami pada pukul 7 malam. Smart FM, business and inspiration. Smart FM, the spirit of Indonesia. Welcome to Book of Doing. Book of Doing. Selamat datang untuk Anda yang baru bergabung bersama kami dalam program Book of Doing. Saya ingin menyapa Anda dimanapun Anda berada, terutama yang berada di 10 kota, di mana Smart FM ada di kota Anda. Saya ingin menyapa Anda yang ada di Balikpapan, kemudian Banjarmasin, Makassar, Manado, selamat siang Smart Listeners. Dan untuk Anda yang ada di Palembang, kemudian Pekanbaru, Medan yang bergabung bersama dengan kami, boleh. Untuk Anda yang ingin mengungkapkan, mungkin pertanyaan seputar buku kami di hari ini, adalah Great at Work, bagaimana karyawan terbaik bekerja lebih sedikit, memiliki hasil lebih baik, dan pencapaian lebih tinggi. Untuk Anda yang ada di Yogyakarta, Surabaya, dan untuk Anda yang ada di Jakarta, Bogor, Depok, Tanggrang, Bekasi, dan kota-kota di sekitarnya, selamat siang, selamat bergabung. Sudah hanya via WhatsApp di 0812-112-959. Kami juga tersedia Smart Listeners di YouTube channel kami, Radio Smart FM. Ada live chat di sana, bisa Anda manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan untuk Anda yang mendengarkan kami di aplikasi Jukes Music, silakan langsung beralih ke WhatsApp ya, ataupun ke YouTube channel, untuk bisa bergabung, dan mungkin memberikan atensi Anda seputar buku kami di hari ini. Buku di tangan saya, Smart Listeners, jika Anda menonton di YouTube channel kami, adalah buku berjudul Great at Work, by Morten T. Hansen. Buku paling laris versi Wall Street Journal, dengan ada tulisan di sini, seputar buku penting, hasil riset mendalam selama 5 tahun, ini dikatakan oleh Jim Collins. Bagaimana karyawan terbaik bekerja lebih sedikit, memiliki hasil lebih baik, dan pencapaian yang lebih tinggi. Jika boleh saya deskripsikan sedikit, Smart Listeners, buku ini memiliki cover warna biru ya, warna biru, dan dengan emblem tulisannya adalah Great at Work, yang ini terasa di tangan teksturnya, dan belakangnya juga seperti itu. Kalau misalnya Anda lihat di belakangnya juga emblemnya sama ya, di bagian deskripsi dan juga sinopsisnya, dan ini adalah buku yang bisa Anda temukan di Rack Management, dengan harga Rp125.000. Di Rack Management dengan harga Rp125.000. Bukunya eye-catching, karena warnanya biru terang, jadi bisa dengan mudah Anda lihat, nanti akan kita tanyakan ya, ada nggak sih hubungan psikologisnya nih Mas Adinto, untuk memilih warnanya biru gitu. Nah, tapi sebelumnya, kita akan tanyakan dulu, sebelum jeda tadi saya bertanya nih Mas Adinto, seputar passion dan juga purpose yang ada di bab pertama. Kita buka sedikit ya, Mas Adinto izin, passion dan purpose yang kadang-kadang ini kita lupa gitu, sebagai seorang pekerja. Bagaimana seorang Martin T. Henson membukus ini di dalam bukunya, Mas Adinto? Jadi begini, saya senang sekali bagian tentang P kuadrat ini, karena memang ini bagian yang menurut saya paling bagus, paling indah dibaca gitu, dan paling relevan. Jadi Martin T. Henson ini bicara ke P kuadrat ini, itu karena di latar belakangmu oleh asumsi kebanyakan orang pada zaman sekarang. Jadi mereka selalu, banyak orang yang selalu menganggap bahwa, kalau kamu ingin sukses, ya kamu kerjakan apa yang menjadi passionmu. Kerjakan pekerjaan yang kamu sukai. Bahkan di bagian awal, Martin T. Henson itu juga memberikan ilustrasi tentang bagaimana opera itu ketika berpidato di Stanford, seperti biasa kan pidato untuk para alumi, itu kan biasanya mengundang orang-orang terkenal ya. Ini si opera yang memang sangat kaya, sangat terkenal, yang mencontohkan bagaimana dia bangkit dari keterburukan, dan dia mengatakan hal yang sama. Cobalah kamu, kalau ingin sukses, kerjarlah passionmu, kerjarlah apa yang kamu sukai. Tapi di titik itu, justru si Martin T. Henson ingin menjelaskan bahwa itu tidak penuhnya benar. Bahkan untuk orang-orang yang memang pernah gagal dan sudah gagal, itu terasa konyol gitu loh. Bahkan dia memberikan contoh, misalnya ada orang yang memiliki quote, ya memang orang bisa saja bilang bahwa mengejar passionmu itu sesuatu hal yang kayak indah di telinga. Tapi kita belum pernah sekalipun menanyakan atau memberikan contoh sesuatu banyak orang yang pindah haluan, mengejar passion, dan ternyata jati. Nah, lalu bagaimana? Nah, lalu bagaimana? Kunci suksesnya itu sebenarnya passion atau apa? Sebenarnya mengenai passion itu sudah sangat banyak ditelaah oleh orang-orang di bidang manajemen. Misalnya, Cal Newport itu lalu bilang bahwa passion itu sebenarnya ya udah ada. Yang ada ya orang itu deep work. Artinya kerja secara serius, secara tekun. Tapi untuk Morton T. Hansen, dia bilang bahwa kuncinya adalah T kuadrat. Yaitu yang satu passion, yang satu adalah purpose. Passion itu adalah bagaimana kita mencari pekerjaan yang membuat kita gembira atau bahagia. Sementara purpose, bagaimana kita memeluk atau mencari atau mengerjakan sesuatu yang bisa memberikan kegembiraan, kebahagiaan untuk dunia. Atau kalau tidak dunia, masyarakat. Atau kalau tidak masyarakat, untuk orang lain yang membutuhkan. Jadi, dalam arti tertentu, kalau kita ingin sukses, kalau kita ingin benar-benar tekun mencintai pekerjaan kita, passion saja itu tidak cukup. Tapi juga dibutuhkan adanya sense of purpose. Jadi, kesadaran bahwa pekerjaanku itu sebenarnya ada menyimpan sebuah tujuan yang mulia. Misalnya begini ya, contohnya misalnya. Tidak banyak orang yang memiliki passion misalnya menjadi tukang tambah ban 24 jam. Bahkan mungkin ada seorang tukang tambah ban pun yang merasa ini bukan passion. Tapi, dia tetap menjadi seperti adanya. Tetap menjadi seorang tukang tambah ban. Bahkan, dia mungkin akan merasa sangat bahagia dan mungkin kita bertemu seorang tukang tambah ban yang sangat bahagia, sangat menikmati hidupnya, work-life balance-nya itu terjaga. Justru karena si tukang tambah ban itu tahu dan juga sangat senang ketika malam-malam ada orang yang bawa mobil, mobilnya kocor dan dia bisa membantu. Dia bisa memberikan pertolongan. Kalau tidak ada dia, mungkin orang itu akan berita. Nah, di titik itu, si tukang tambah ban itu bisa setia, bisa menjadi tukang tambah ban yang baik, bahkan bisa bertekun, bisa menikolahkan anak-anak. Dan itu karena dia itu benar-benar menghayati bahwa pekerjaannya ini memiliki purpose. Nah, tukang tambah ban maupun siapapun, baik kita sebagai karyawan, sebagai seorang dokter, sebagai seorang guru, kalau kita itu punya purpose, pasti kita akan melakukannya dengan tenang hati. Dan sebaliknya, seorang manager, seorang owner, kalau dia itu hanya menjalankan bisnis itu tanpa purpose, misalnya hanya sekedar. Dia melakukan bisnis untuk misalnya mencari cuan sebanyak-banyaknya sebisa mungkin, pokoknya harus cuan berkali-kali lipat dari target sekarang, berkali-kali lipat dari target sebelumnya. Itu mungkin juga tidak akan terlalu sepenuhnya menjadikan kesuksesan. Itu menurut Morton T. Henson seperti itu. Baik, di dalam sub-bub ini ya, tapi kuadrat ya, Mas Adinto. Di sini juga menarik, karena kenapa kita bisa memberikan nilai smart listeners dari 1 hingga 7 untuk beberapa pertanyaan yang diajukan ya oleh dia ya, Mas Adinto. Seperti bagaimana passion untuk mencapai sesuatu, ada pertanyaannya yang bisa Anda jawab di sini. Lebih kepada jujur mungkin ya, Mas Adinto, sekarang merefleksikan diri kita ada di posisi mana begitu ya? Ya, ya, ya. Baik, baik. Oke, ini ada satu hal juga yang saya cermati, Mas Adinto. Saya rasa penulis ini sangat-sangat humble. Kenapa? Karena saya bilang bahwa Anda juga dapat menganggap buku ini sebagai pelengkap Seven Habits of Highly Effective People by Stephen Covey. Dia nggak segan-segan ya untuk memberikan contoh buku yang lain walaupun di dalam bukunya dia sendiri gitu ya, Mas Adinto. Ya, betul. Ya, itu kekasaan seorang apa ya, researcher ya, peneliti ya. Artinya, dia nggak sekedar ingin menjadi apa namanya ya, dikenal sebagai coach atau motivator. Tapi dia ingin menyadarkan pada orang-orang bahwa saya itu lebih dari sekedar beyond motivator. Jadi saya bisa merekomendasikan kepada Anda referensi-referensi yang memang objektif, memang secara objektif itu bagus, secara objektif itu benar gitu. Jadi, ya, menurut saya itu salah satu kelebihan dia. Dan juga, termasuk tadi Mbak Tasya kan bilang soal Jim Collins ya. Jim Collins itu kan di Indonesia itu juga terkenal sangat-sangat bukunya itu yang paling yang mungkin Mbak Tasya pasti sudah pernah mendengar itu judulnya Good to Great. Lalu juga yang tertulis ya, Lupa Love. Dan itu buku yang sangat bagus. Dan kebetulan Morton T. Henson itu adalah co-author atau co-researcher bersama Jim Collins. dan itu membuat kita sadar bahwa oh, buku ini nggak nggak main-main. Karena baik Tim Collins maupun Morton itu juga menurut saya salah satu pemikir manajemen yang sangat bagus. Seperti yang saya bilang, dia nggak sekedar memotivasi orang, tapi juga mendasarkan omongannya dari riset yang bisa dipertanggapkan. Baik. Menarik, Leng, juga soal listeners ini ya. kalau Anda lihat, bagian risetnya halaman itu setebal ini. Tiaw itu. Berarti ini risetnya sangat dalam karena lampiran penelitian dari rangka kerja, kategori desain pekerjaan, sampai bagaimana skalanya, dan lain-lain. Ini benar-benar diberikan gitu ya, Mas Adinto. Dengan jika adanya bibliografi. Menarik sih menurut saya. saya pribadi dan tetap sederhana menurut saya. Tetap-tetap dengan kita dibaca dengan sangat nyaman. Aplicable nggak Mas Adinto? Sangat applicable. Sangat applicable. Karena dia bisa apa namanya, memberikan apa namanya, penerapan yang yang simple, lalu bisa dipahami, dan di setiap bab, itu dia selalu memberikan summary. Jadi jangan khawatir kayak semacam, nanti harus mencatat lagi atau bagaimana, atau harus membuka-buka lagi dari apa, enggak. Jadi dia di setiap bab itu di akhir, bab itu pasti selalu memberikan summary. Jadi apa yang dimaksud dengan kata-kata saya tentang misalnya kerjalah sedikit dan terobsesilah itu sebenarnya apa. Jadi dia benar-benar mempertimbangkan, membayangkan bagaimana nanti pembaca itu membaca ini bisa memahami dengan lebih mudah. Baik, baik. Oke, Mas Adinto, saya izin ya, mungkin Mas Adinto bisa pilihkan kami, ini karena kan disini juga ada quotes-quotes motivasi yang bisa dicermati gitu kan oleh pendengar, oleh smart listeners. Mungkin boleh berikan kami satu-dua kata atau separagraf gitu, bagian yang paling Mas Adinto suka untuk dibacakan nanti di akhir sesi ya, dengan sebelum kita, oke, dan smart listeners kami juga akan bacakan pesan-pesan dari Anda yang sudah hadir, ini di WhatsApp kami, di 0812-112-1959, sudah ada dari Pak Fence dan juga Pak Anyan yang nanti saya akan sampaikan kepada Mas Adinto. Masih kami tunggu juga respon Anda, smart listeners, di WhatsApp maupun di YouTube channel kami, Radio Smart FM dan kami akan kembali untuk satu sesi terakhir, jadi silahkan dimanfaatkan kesempatannya. Indonesia adalah tentang saya dan Anda. Indonesia adalah kita, Indonesia tempat kita bersama-sama untuk bertumbuh menuju kebaikan. Smart FM hadir di 10 kota di Indonesia, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan juga Manado. Menghadirkan Indonesia Sepekan, program perbincangan yang menghadirkan berbagai topik sosial, ekonomi, bisnis, hukum, pariwisata yang bisa membangkitkan semangat untuk membangun masing-masing tempat kita. Balikpapan memiliki kelebihan dibanding dengan 10 kapal batang kota yang ada di Kalimantan Timur. Jadi, pemahaman mereka soal konservasi sangat-sangat minim. hari wisata kita ini, jangan salah, diundang oleh negara asing, dijamu mereka untuk kemudian mengirim ke negara ini. Pastikan Anda selalu menyimak Indonesia Sepekan dari 10 kota Smart FM di setiap hari Sabtu, jam 9 hingga 11 waktu Indonesia Barat, atau jam 10 hingga 12 waktu Indonesia Tengah. Pastikan Indonesia Sepekan hanya di Smart FM, Business and Inspiration Part of KG Radio Network. Smart FM Business and Inspiration Dunia kini berubah, ragam informasi tersaji dari berbagai platform. Tetapi apakah Anda tahu sejauh mana kebenaran informasi tersebut? Hati-hati dengan informasi yang Anda konsumsi. Informasi yang didengar, dibaca, akan tersimpan di pikiran dan mempengaruhi keputusan dan tindakan kita. Smart FM, The Spirit of Indonesia, menjadi sahabat terbaik Anda. Menghadirkan lebih dari sekedar informasi yang mehibur, namun mengukap kebenaran, berbagi inspirasi, dan bersama-sama merawat asa. Apakah yang dimaksud dengan sukses adalah? Maka bila sosialisasi berkurang, maka secara otomatis keuangan berputar itu akan menipis. Di digital, kamu lakukan apapun rekam jejak digital kamu, dan kapan saja tinggal dibuka. Subscribe YouTube Smart FM dan mari nikmati berbagai lainan video Smart FM di YouTube channel Smart FM. Semua kami hadirkan untuk mengedukasi, menginspirasi, menguatkan, dan bersama Anda merawat asa. Smart FM, business and inspiration. So, pastikan subscribe YouTube channel Smart FM. Smart FM Business and Inspiration dapatkan inspirasi yang akan membuat hidup Anda lebih berkualitas. Wisdom and Inspiration Kamis hingga Jumat mulai dari jam 7 pagi. Dimulai dengan Smart Emotion di hari Kamis. Satu hal yang menarik adalah kita pun merasa nggak nyaman ketika dipush, terlalu dipaksa untuk mengambil keputusan sementara kita belum sama sekali paham. Jumat Smart Happiness. Ketika cita-cita kita sudah mati, dream kita sudah mati, kita akan kehilangan desire gitu, tidak ada penggeraknya gitu. Kamis hingga Jumat mulai dari jam 7 pagi. Smart FM Business and Inspiration. Welcome to Book of Doing. Book of Doing. Halo serius, buku yang menarik masih ada di tangan saya. Ini seputar bagaimana karyawan terbaik bekerja lebih sedikit, memiliki hasil lebih baik, dan pencapaian lebih tinggi dengan judulnya Great at Work by Morten T. Hansen. Buku penting hasil riset mendalam selama 5 tahun sudah ada testimoni dari Jim Collins, Smart Listeners, dan juga ini menjadi buku paling laris versi Wall Street Journal. Buku ini, Smart Listeners, terbitan dari Grasindo, Patek Gerafida, Gramodia, Widia, Sarana Indonesia. Anda bisa temukannya di Rack Management, Rack Management, di toko buku Gramedia, dengan harga 125 ribu rupiah. Buku ini, dengan aplikatif, bisa memberikan Anda contoh-contoh lewat cerita-cerita, dan juga riset yang dilakukan selama 5 tahun, Smart Listeners, yang dilakukan oleh Morten T. Hansen, yang tentu saja, ini bisa membuat Anda improve ya, mengupgrade kembali bagaimana performa Anda di pekerjaan, dan mungkin merubah stigma bahwa work hard itu adalah segalanya, gitu kan. Karena di sini adalah Anda ditekankan untuk menjadi karyawan terbaik, tapi dengan bekerja lebih sedikit, dan memiliki hasil lebih baik, dan pencapaian yang lebih tinggi. Mungkin untuk Anda yang sudah bertanya-tanya seputar di mana nih life balance saya. Nah, Anda mungkin bisa untuk membaca buku ini agar mendapatkan jawabannya ya. Oke, Mas Adinto, saya izin untuk menjawab ya, membacakan. Ini beberapa pertanyaan dari Smart Listeners yang sudah ada di WhatsApp kami ya, Mas Adinto. Oke, dari Pak Fenche, apakah isi dari buku Great at Work ini mengatur time management dan self-management, pen, Pak? Silahkan. Tidak ada tips yang praktis secara khusus tentang time management, tapi si Morton T. Henson itu bisa kita simpulkan bahwa dia ingin mengajak kita, para pembaca, untuk bisa mengatur ulang skala prioritas kita setelah membaca buku ini dengan apa namanya, dengan memasukkan atau dengan mempertimbangkan hal-hal yang lain, hal-hal yang lebih strategis. Misalnya, kalau dibilang kerjalah lebih sedikit dan terobsesilah, itu artinya kita diajak untuk melihat time management kita selama ini, lalu melihat apakah selama ini kita terlalu berfokus pada semua hal, sehingga sampai-sampai proporsinya itu terlalu sedikit untuk banyak hal, atau lebih baik, atau sekarang, mulai sekarang kita mulai mendesain ulang, lalu kita ambil saja mana yang mau kita baguskan, lalu kita bekerja dengan lebih keras di situ. Jadi, intinya time management dalam arti khusus tentu tidak ada, tapi time management yang dalam artian kita lalu bisa menilai ulang, bisa mengevaluasi, itu di sini akan sangat banyak membantu. Baik, baik. Kemudian, Mas Adinto, ini dari Bapak Anyan di Jakarta, Selamat siang, Mas Adinto dan Mbak Tasha. Saya mau bertanya, apa yang membedakan buku Great at Work dengan buku-buku lainnya? Apakah diberikan guidance atau practical untuk menjadi The Great Worker? Terima kasih dari Pak Anyan di Jakarta. Silahkan. Ya, benar. Seperti judulnya, Great at Work, itu artinya memang buku ini dimaksudkan untuk menjadi panduan bagi siapapun untuk bisa bekerja dengan baik. Baik itu dalam artis tidak sekedar apa ya, tidak sekedar menjadi lebih kaya atau tidak sekedar omsetnya naik atau performa performanya intinya begini, performa itu menurut maupun penelitian yang sering menurut penelitian dia. Jangan sampai kita keliru karena banyak owner-owner, banyak manager itu menyamakan performa itu hanya sekedar pada angka misalnya angka keuntungan COVID atau angka penjualan. Tapi performa itu lebih dari itu. Performa itu tidak sekedar angka-angka tersebut, tapi juga meliputi banyak hal. Sehingga jangan sampai pekerjaan kita hanya difokuskan pada hal-hal yang sifatnya angka pendek. Tapi juga kita harus mempertimbangkan hal-hal yang sangat panjang. Misalnya sejauh mana pekerja itu atau sejauh mana kita dari karyawan itu bisa mengembangkan diri. Bisa mengembangkan keahlian kita lewat pekerjaan kita, lewat kantor kita. bagaimana karyawan itu tiap hari bisa merasa termotivasi, lalu bagaimana karyawan itu bisa merasa at home dengan hubungan antar karyawan. Itu sebenarnya juga termasuk performa. Karena tanpa terpenuhnya hal-hal tersebut, tanpa sebuah perusahaan atau sejap individu memperhatikan hal tersebut, lalu nanti justru performa dalam arti profit, angka, itu justru malah makin-makin menjadi terkena imbasnya. Jadi seperti itu kan itu kelebihan buku ini. Baik, karena untuk menciptakan sebuah performa yang maksimal, ada hal-hal lain pendukung-pendukung yang harus dicermati Mas Adinto. Makanya Mas Adinto bilang bahwa buku ini nggak cuma cocok untuk karyawan saja, tapi juga untuk pemimpin, owner, CEO. Ketika mereka membaca ini, mereka bisa mungkin melihat dari sudut pandang bagaimana karyawan saya ini untuk perform lebih baik di perusahaan. Begitu ya, Mas Adinto. Oke, ini kita beralih ada lagi dari Pak Deddy. Selamat siang Mas Adinto, Selamat siang Mbak Tasya. Membaca buku Self-Improvement dan Manajemen tantangannya ada di Niat dan Action. Nah, gimana cara yang tepat untuk membaca buku ini agar hasilnya maksimal? Silahkan. Cara yang tepat itu bagaimana ya? Saya merasa cara yang paling tepat adalah ketika kita tahu bahwa kita butuh buku ini. Jadi, kalau kita sadar akan kebutuhan yang saat ini sedang kita miliki, kalau memang benar-benar kita butuh untuk meningkatkan performa kita, meningkatkan performa karyawan atau ingin mengerti dinamika atau teks atau semi dalam profesionalitas, tentu buku ini akan menjadi sesuatu hal yang sesuatu kegiatan yang menyenangkan. Tapi, kalau memang tidak ada kebutuhan di situ, ya saya rasa ya tidak perlu memaksakan diri. Memang belum waktunya. Kebutuhan bukan sekedar sebagai seorang karyawan, tapi mungkin juga ada orang yang suka dengan hal-hal profesionalisme atau profesionalitas, hal-hal mengenai tentang bekerja, tentu ini akan sangat menarik. Tapi, saya tidak tahu bagaimana caranya memaksa orang. menurut saya, kalau membaca itu seharusnya paham saja. Kita tidak sedang dalam pangku pertuliahan di mana kita harus membaca teks tertentu lalu nanti akan diuji. Enggak. Jadi, kalau memang tema-tema seperti ini terkesan memang bukan kesukaan kita ya, saya rasa tidak perlu memaksakan diri karena buku ini memang tidak untuk bukan sesuatu hal-hal. Tapi, kalau memang ada keinginan, ada kebutuhan, ada dorongan, tentu buku ini akan sangat menarik dan sangat saya rekomendasikan. Baik. Oke, Mas Adinto, saya tagi janjinya untuk membacakan apa hal yang paling menarik di dalam versi Mas Adinto. Silahkan. Terima kasih, Mbak Tasya. Saya, seperti yang tadi saya bilang, saya suka sekali pada P2 ya. Maka, saya ingin berbagi ini pada teman-teman semua, pada smart FM yang saya cintai, yang mungkin akan mendapatkan kesan bahwa buku ini memang buku yang sensible, yang sangat mengerti, sangat pekat. Buku ini, ketipan yang saya baca itu ada di halaman 125 pada tentang P2 penelitian kami mengajak Anda untuk menentukan tujuan secara lebih luas. Anda memiliki tujuan ketika Anda membuat kontribusi yang bernilai bagi orang lain, baik individual maupun kelompok, atau bagi masyarakat yang secara pribadi berarti bagi Anda. dan itu semua tidak merukai siapapun. Gairah dan tujuan atau purpose tidak sama. Gairah berarti lakukan apa yang Anda suka, sedangkan tujuan berarti lakukan apa yang bermanfaat. Tujuan akan bertanya, apa yang saya dapat berikan untuk dunia? Gairah atau passion akan bertanya, apa yang dunia dapat berikan untuk saya? Sangat mungkin kita memiliki tujuan yang kuat dalam suatu pekerjaan, namun merasa tidak bergairah. Demikian pula sebaliknya. Oke. Kutipan itu SWATLISRAS bisa Anda jumpai di dalam buku Great at Work by Morton T. Hansen yang bisa Anda temukan di toko buku Gramedia seluruh Indonesia di rak manajemen dengan harga Rp125.000. Dan itu dia penutup dari perbincangan saya bersama dengan editor buku ini Mas Adinto Fajar. Dan terima kasih ya Mas sudah sharing dan sudah mau mengedit sebuah buku yang luar biasa yang laris di Wall Street dan dibawa ke Indonesia agar masyarakat juga bisa membaca dengan nyaman dengan bahasa Indonesia yang nyaman untuk difahami. Terima kasih ya Mas. dan semuanya sudah terima kasih juga untuk Anda berbicara bersama kami Book of the Week minggu depan tetap akan hadir di jam dan juga hari yang sama Jumat jam 2 siang waktu Indonesia Barat. Kami berdua pamit undur diri saya Tasha Rustama dan Mas Adinto Fajar terima kasih selamat siang dan sampai jumpa. Book of the Week Sampai jumpa.